Di matematika sedekah tidak ada yang namanya pengurangan, tidak ada, tidak ada yang namanya pengurangan, ya yang ada adalah pertambahan. Pertambahan gimana Ustadz? Kalau di matematika sedekah, pertanyaannya adalah bukan tinggal berapa, tapi jadi berapa? Menarik nih Pemirsa, kalau sudah tahu nih rumus ini, bukan tinggal berapa, tapi jadi berapa, maka insya Allah tantangannya buat saudara adalah memperbesar bilangan yang dikeluarkan. Rumus sana sederhana, ada di surah Al-An'am. Manja'a Manja'a Bilhasanati Balahu Aashru Amtaliha Amtaliha Ini adanya di surah Al-An'am ayat 160 Surah Al-An'am ya, surah yang keenam ayat 160 Siapa yang ngasih sepuluh, siapa yang ngasih satu, Allah akan ngulangin buat dia sepuluh kali. Ini rumusnya nih, siapa yang ngasih satu, Allah akan ngulangin sepuluh kali. Kita belum bicara di matematika dasar sedekah ini, pergantian 700 kali lipat. Kita belum bicara pergantian berupa surga, kita belum bicara pergantian berupa ampunan, kita belum bicara pergantian berupa ditutupnya neraka, Kita belum bicara, ya, konversi dari hasil sedekah. Konversi itu begini, ada si pulan dan si pulana, dia sedekah 10% dari gajinya. Dan, 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 dan. Satu tahun, ya, 120% Misalkan gajinya 1 juta Dia sedekah nih, 100 ribu, 100 ribu, 100 ribu, 100 ribu 12 bulan kan 120 ribu Mestinya, eh, 1 juta 200 Mestinya dia dapet kali 10 kan 100 ribu 100 ribu Kali 12 Sini 100 ribu Dikali 12 Dikali 10 Berarti 12 juta rupiah Nah, kita belum belajar ilmu konversi, belum Di Jumat kali ini kita belajar matematika dasar sedekah Untuk mengubah stereotip saudara Untuk mengubah pandangan saudara Bahwa sedekah itu bukan pengurangan Tapi adalah pertambahan Di ilmu konversi nanti kita akan ketemu Seseorang yang mendapatkan hak 12 juta reward dari Allah Ternyata pada tahun ke-2 Atau pada bulan ke-13 Misalkan Allah tidak bayarkan itu Sebab apa? Setelah dia jalan 2 bulan sedekah 3 bulan sedekah Eh, istrinya hamil Eh, istrinya hamil Bagaimana gambar orang hamil pemirsa Ya Nih, saya bukan Patinosidin almarhum Gini aja kali ya Eh Ini Jalan 2 bulan sedekah 2 bulan after giving Istrinya hamil Sebagai Allah Yang tahu tentang masa depan Allah melihat Bahwa Si ibu dan si anak ini Akan celaka Sebab apa? Di dalam tubuh ini Misalkan Ada virus Lalu Allah melihat Sedekahnya si fulan dan si fulana ini Taik, taik sedekah Maka Allah kemudian konversi Virusnya lama-lama digerus oleh Allah Sehingga kemudian anak ini Lahir Maka Tidak Jadi Celaka Dan ini Lebih daripada nilai Sedekah yang dikali Sepuluh kali lipat Kita akan lihat dulu Viti Yang berikut ini Saudara akan mengerti Betapa Kalau kita kemudian bersedekah Maka yang terjadi adalah Bukan pengurangan Melainkan Pertambahan Berapa Tidak Berapa Perang